ini adalah TWS R50i dari Anker yang kata banyak review sih ini TWS bagus Sob di harga under Rp200.000 jadi harganya cuma di bawah Rp200.000 disini saya tidak di endorse ya saya beli sesuai keperluan aja Sob saya perlu TWS jadi saya cari review dan dapatlah TWS ini disini dia bisa 30 jam playtime lumayan lama juga Sob ternyata dan disini kita akan buktikan apakah benar ini TWS under Rp200.000 yang paling bagus untuk isi boxnya sendiri kita sudah mendapati buku panduannya colokan casnya sudah mendapati tipe C ya jadi biar lebih cepat lagi ngecasnya ini kita dapat tipe C dan untuk karet TWSnya kita sudah mendapati 6 ya untuk cadangan kita sudah mendapati 4 atau 2 pasang dan yang yang sudah terpasang itu ada sepasang Sob jadi total ada 6 karet dan ini dia tampilan untuk TWSnya terlihat biasa ya TWSnya terlihat biasa tapi lumayan agak berat juga ini nah ini dia TWSnya ada busanya juga di bagian atas di dalamnya dan seperti inilah tampilannya Sob di sini saya coba untuk cas ya pakai colokan HP jadi ini bisa juga pakai colokan HP yang penting tipe C nah ini untuk ngecasnya dia akan berkedip putih seperti ini ya jika sudah full kedipannya itu sudah berhenti Sob jadi bakal nyala putih aja tanpa kedipan berat itu sudah full ya dan sekarang kita langsung coba saja ya kita langsung coba gunakan TWSnya apakah suaranya bagus kita pasangkan TWSnya di telinga dan kemudian kita hidupkan bluetooth di handphonenya ya di sini saya menggunakan handphone Android dan di sini kita pilih yang TWSnya Sob untuk nama bluetoothnya itu Soundcore R50i ya jadi kita tinggal klik saja kita sambungkan Oke ini sudah tersambung sekarang kita coba dengarkan musiknya ya biasa aja perasaan enggak ada yang spesial Sob bagus tapi detailnya kurang sih menurut saya detailnya kurang ini lebih kebas menurut saya Sob jadi bassnya itu dapat walaupun tidak terlalu nempel di telinga bassnya itu dapat ya jadi ini lebih kebas sih menurut saya di sini kita akan coba menggunakan aplikasi Soundcore nya ya jadi TWS ini punya aplikasi tersendiri Sob karena ini produk angker jadi ada aplikasi buat setting suaranya ya yaitu Soundcore nama aplikasinya Sob di sini kita langsung coba gunakan ya untuk mengubah suaranya Nah jika kita pilih beberapa preset equalizer nya di sini baru nih terasa lebih mewah suaranya ya ternyata harus di setting Sob di sini saya lebih suka yang pilih yang flat ya flatnya itu kan standar ya yaitu menengah tapi menengah dari sebelum kita setting menggunakan aplikasi ini tuh flatnya berbeda Sob ini lebih detail lagi ya jadi bisikan dari suara vokalnya itu lebih kena lagi Sob saya lebih suka di sini lebih suka plat ya untuk classical itu lebih keluar lagi lebih gede lagi suaranya dan untuk kesimpulan dari saya untuk harga under 200 ribu ini lumayan lumayan bagus sih karena kita bisa play time 30 jam tanpa dari charge ini juga sudah ada aplikasinya jadi kita bisa atur equalizer nya walaupun harganya 2,5 saya masih berani Sob tapi untuk harga jika harganya 300 ribu mungkin saya akan cari-cari lagi ya karena menurut saya ini suaranya standarnya masih bagus suara handset kabel murah kere-hore merk video itu handset murah banget harganya di bawah 50 ribu tapi suaranya standarnya waduh bikin cantur dengerin musik Sob dan untuk TWS karena ini lebih modern 200 ribuan saya masih berani lah ya jadi kesimpulannya saya tidak menyesal untuk beli ini Oke jadi seperti itu jika Sobat mau beli linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya dan untuk Sobat yang mungkin cara setting equalizer nya ini menggunakan aplikasi Soncore saya juga cantumkan linknya di deskripsi ya untuk cara settingnya sekian dari OneRate semoga bisa bermanfaat reviewnya saya tidak biar di-endorse ya sesuai pengalaman dan sesuai kebutuhan saja jika Sobat suka dengan videonya silahkan Sobat like dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya wawandroid tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial dan review menarikannya Sob sekian dari OneRate semoga bisa bermanfaat selamat sore dan terima kasih dan terima kasih